Intro Guna mengantisipasi keselamatan masyarakat serta mengantisipasi terjadinya bencana, BPBD Provinsi Bali telah memetakkan daerah rawan bencana. Daerah tersebut misalnya di Kabupaten Karangasem, Bangli, dan Buleleng. Untuk itu semua pihak diharapkan bersinergi untuk turut menjaga alam serta mengantisipasi terjadinya bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali Dewa Madi Indra menyatakan, sinergi semua pihak sangat diperlukan guna mengantisipasi terjadinya bencana. Untuk itu BPBD Provinsi Bali telah memetakkan sejumlah daerah yang rawan bencana. Terkait gempa bumi, semua daerah yang ada di Bali berpotensi diguncang gempa bumi. Ancaman tanah longsor juga mengancam Kabupaten Buleleng, Bangli, Karangasem, dan Tabanan. Selain itu bencana alam yang kemungkinan mengancam yakni tanah longsor. Daerah-daerah yang rawan bencana juga sudah diisi rambu-rambu. Semua daerah yang rawan bencana tadi sudah kita petakan dan bahkan sudah kita isi rambu-rambu. Misalnya di daerah mana yang rawan banjir, daerah mana yang rawan tanah longsor, di daerah mana yang rawan tsunami kita sudah isi rambu-rambunya. Dengan maksud memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini rawan tanah longsor, bahwa ini rawan banjir, ini rawan tsunami. Dengan demikian mari kita berhati-hati. Tentu saja badan penanggulangan bencana selalu dalam keadaan siap-siaga 24 jam. Baik itu BBBD Provinsi maupun BBBD Kabupaten Kota, wajib hukumnya bagi kami untuk siap 24 jam. Lebih lanjut Dewa Mada Indra mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa turut mengantisipasi terjadinya bencana alam. Hal tersebut bertujuan menjaga pulau Bali agar tetap aman.